Setelah mendengarkan kata-kata Ji Tian Xing, Ki kembali terdiam. Dia mengerutkan kening dengan curiga dan bertanya, saya mengerti semua ini, tetapi mengapa Anda ingin meninggalkan kota puncak kastil? Saya tahu, Anda tidak takut. Dia tidak akan pernah takut pada putri Tian Feng dan Sui Jian Zhong, dan meninggalkan keluarga Ki sendirian untuk melarikan diri. Bukankah kita akan lebih mungkin menang jika kita bekerja sama melawan musuh yang kuat? Ji Tian Xing menepuk pundaknya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu tidak boleh terlalu optimis, kamu harus menerima kenyataan. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengan keluarga Ki, aku mungkin tidak bisa melawan putri Tian Feng dan Sui Jian Zhong. Sebaliknya, itu akan menyeret keluarga Ki ke dalam rawa, dan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Ki juga segera memahami niatnya. Dia terkejut dan tergerak hatinya. Hidungnya sedikit masam. Saudara Tian Xing, apakah kamu ingin menyingkirkan keluarga Ki jika kamu tidak ingin melibatkan keluarga Ki? Tetapi ketika kamu meninggalkan kota Kingshan dan menghadapi pembalasan putri Tian Feng dan Sui Jian Zhong sendirian, bukankah itu sangat berbahaya? Bagaimana bisa? Kami layak atas usaha dan perlindungan Anda. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke, jangan membuatnya terlalu sensasional. Saya tidak sehebat yang Anda kira. Sebaiknya, Anda mengambil lebih banyak harta karun itu, aku merasa kasihan. Ki juga tertegun sejenak, dan berkata sambil tersenyum masam, Tentu saja, tidak apa-apa untuk memberikan kompensasi padamu. Kamu dapat memilih tunggangan binatang itu, obat dari batu dewa, dan obatnya. Senjata dan peralatan sesuka hati. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupa, lupakan saja, saya tidak membutuhkan barang-barang ini. Jika Anda benar-benar ingin membalas budi saya, Saya akan pergi ke Tambangno. Sembilan selama sepuluh hari, dan kita akan seimbang. Hanya itu yang kamu inginkan. Ki Huan terkejut dan matanya membelalak tak percaya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Dia bahkan melambaikan tangannya dan berkata dengan sikap tegas, Kamu ingin pergi ke Tambangno. Sembilan untuk berlatih, berapa hari tidak masalah. Selain itu, aku akan menyiapkan hadiah yang besar untukmu. Ketika kamu meninggalkan puncak kastil lagi. Ji Tian Xing tidak bergeming, dan mengangguk, Oke, itu dia. Ada hal lain. Saya memiliki 50 ribu mutiara dan 50 ribu set peralatan angkasa. Anda dapat membantu saya menghadapinya. Apa, 50 ribu set perlengkapan dewa? Ki Juga melebarkan matanya dan hampir menggigit lidahnya karena terkejut. Saudara Tian Xing, apakah kamu bercanda? Bagaimana kita bisa menangani 50 ribu set peralatan Tuhan? Bahkan jika itu adalah artefak surgawi tingkat rendah, satu setnya dapat terjual hingga 40 ribu batu dewa. Jika itu adalah artefak surgawi kelas atas, satu set setidaknya 160 ribu batu dewa, itu berarti 8 miliar. Padahal, keluarga Ki adalah keluarga terkaya di antara beberapa keluarga. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan rumah penguasa kota. Aset keluarga Ki lebih dari 10 miliar, kurang dari 20 miliar batu dewa. Itu hanya 50 ribu set peralatan angkasa, yang merupakan setengah dari aset keluarga Ki. Terlebih lagi, ada 50 ribu mutiara indah dan berharga yang dikumpulkan dari kawasan laut saat matahari terbenam. Itu bernilai 2 miliar dolar. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan mengangguk, ya, dengan sumber daya keuangan seluruh keluarga, sangat sulit untuk menangani kumpulan barang ini. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Di seluruh kota puncak kastil, tidak ada kekuatan yang bisa mengambil alih barang. Berapa banyak yang bisa kamu tangani? Wajah Ki Huan menunjukkan senyum pahit, mempertimbangkan sejenak, lalu mengulurkan dua jari. 20 ribu set, Bai Long bertanya dengan ragu. Ki juga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tersenyumlah, 2 ribu set. Itu akan memakan waktu setengah bulan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja, ini terlalu lambat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya sendiri. Ki juga tiba-tiba memikirkan apa, tiba-tiba matanya bersinar, punya ide. Ngomong-ngomong, jika Anda sedang terburu-buru menangani barang, Anda bisa pergi ke Tianzue County untuk menemukan Ning Xi Yuan. Keluarga Ning adalah salah satu keluarga bangsawan terkaya di wilayah Tianzue. Ia tidak hanya memiliki bisnis hewan peliharaan dan pil, tetapi juga menangani bisnis peralatan Senbing. Sumber daya keuangan dan status keluarga Yining seharusnya dapat membantu Anda segera mengatasinya. Ji. Tian Xing menganggup dan berkata, Oke, saya tahu. Mari kita bicarakan nanti. Jika tidak ada yang salah, saya akan pergi ke Tambangno. Sembilan untuk berlatih. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Selain itu, Anda harus terus mengumpulkan informasi intelijen dan menanyakan tentang rumah Tuan Kota, keluarga Lu, dan klan Pedang Darah. Dan kapan ayahmu akan kembali ke Castle Peak? Kapan penganugerahan Kaisar akan mencapai rumah Ki? Ki. Mengembalikan tangannya dan berkata, Oke, saya akan mengirim seseorang untuk menanyakan berita itu segera, sehingga Anda dapat memiliki ketenangan pikiran dan berlatih. Kemudian, Naga Putih mengikuti Ji Tian Xing meninggalkan Aula dan memasuki Aula. Gua Suang Wang. Ki juga memanggil dua pengawal, mengeluarkan perintah, mengirimkan informasi. Dalam perjalanan ke Gua Suang Wang. Naga Putih tampak bingung, dan mendengar pesan kepada Ji Tian Xing, Tuan, pengawal dan tentara pribadi rumah Tuan Kota, hanya ada lebih dari 2.000 orang di puncak. Yuan Cheng Kong, lelaki tua itu, telah menyempurnakan 50.000 set peralatan Shen Bing. Apa yang ingin dia lakukan? Ji. Tian Xing berkata dengan tenang, peralatan Shen Bing tidak hanya dapat digunakan untuk mempersenjatai sersan, tetapi juga sebagai mata uang untuk perdagangan. Meski kota puncak kastil kecil, namun pendukung Yuan Cheng Kong adalah Putri Tian Feng. Sebagai seorang guru, ia juga bekerja untuk Putri Tian Feng. Naga. Naga. Putih tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, setidaknya ada 45.000 tentara di bawah komando Putri Tian Feng. Ji Tian Xing melanjutkan dengan berkata, cincin luar angkasa Yuan Cheng Kong dan Yan Zhong telah dihitung oleh menguasai. Ada puluhan miliar batu dewa, semua jenis pil ajaib, bahan mantra, dan harta langka. Selain enam artefak tingkat raja, ada juga sejumlah besar skrip sihir dan 40.000 set perlengkapan dewa. Diperkirakan secara kasar, nilai sumber daya ini melebihi 30 miliar. Naga putih itu sangat terkejut, menghirup udara dingin dan berkata, aku pergi. Dengan 50.000 mutiara dan peralatan angkasa itu, bukankah nilainya 40 miliar? Seberapa kayakah penguasa puncak kastil? Pada masa itu, ketika murid saya mengikuti Anda berkeliling dunia dewa, seluruh kekayaannya hanya beberapa ratus miliar yuan. Ji. Tian Xing berkata sambil tersenyum, saat kami bepergian, kami tidak dengan sengaja mengumpulkan kekayaan. Tentu saja kami tidak kaya. Terlebih lagi, kita hanya hidup di alam dewa selama 500 tahun. Kekuatan yuan cengkong telah terakumulasi selama hampir seribu tahun. Terlebih lagi, kantor penguasa kota juga mengendalikan gua suang uang dan merampas sumber daya dan kekayaan secara gila-gilaan. Bye. Long menganggup dan mengingatkannya, tidak peduli apa yang Anda katakan, Tuan, Anda harus waspada terhadap Putri Tian Feng. Saya selalu merasa bahwa Castle Peak Lord sangat penting bagi Putri Tian Feng. Jika kamu membunuh Castle Peak Lord, Putri Tian Feng tidak akan pernah menyerah. Ji. Tian Xing tampak acuh-ta'acuh dan menertawakannya. Saat tentara datang, air akan menutupi daratan. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya seribu pasukan. Bagaimana kita bisa takut akan hal itu? Sambil berbicara. Dan tertawa, guru dan murid memasuki tambang no. Sembilan. Sepuluh penjaga keluarga Ki mengawasi pekerjaan, dan ratusan penambang sedang bekerja. Melihat Ji Tian Xing datang, semua orang membungkuh. Naga Putri memerintahkan semua orang untuk berhenti bekerja dan meninggalkan tambang. Tambang no. 9. Kemudian, Naga Putri menjaga mulut tambang untuk melindungi Dharma Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memasuki bagian dalam tambang, duduk bersila di urat nadi Shen Jing, dan mulai berlatih. 2892. Ji Tian Xing mendapat firasat. Jatuhnya rumah tuan kota tidak akan pernah membuat takut Putri Tian Feng dan klan Sue Jian. Setelah masa tenang yang singkat, akan terjadi balas dendam yang lebih sengit. Jadi, dia akan segera meninggalkan Castle Peak. Ini adalah kali terakhir dia melahap urat kristal sebelum dia pergi. Sua. Dengan kekuatan menelannya, pusaran air hitam menyelimuti urat kristal, dan kekuatan sihir warna-warni yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Benang kekuatan sihir warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan terjalin menjadi jaring di udara. Dia seperti lubang tanpa dasar, tidak akan terisi. Suatu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Kekuatan ilahi yang kuat dan kuat, setelah pemurnian Buti Tian Su, terus diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Fondasi sintonya menjadi semakin stabil, kekuatannya semakin dalam, dan nafasnya semakin kuat. Setelah mencapai alam Tuhan dan Raja, itu sepuluh kali lebih sulit daripada alam surga dan Tuhan. Di dunia ilahi, sebagian besar dewa membutuhkan kerja keras ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, untuk meningkatkan alam. Tapi Ji Tian Xing berbeda. Kekuatan mengisi kembali manik-manik surga dan menelan kesaktian bisa disebut teror dan pemberontakan. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Kekuatan Ji Tian Xing telah mencapai puncak Senjun. Kekuatannya juga telah terakumulasi hingga mencapai titik kekuatan yang tak tertandingi, dan nafasnya tak terduga. Hanya sedikit, dia bisa menerobos kerajaan Tuhan. Namun, terdapat hambatan dalam proses ini yang tidak dapat diselesaikan dengan lancar. Dia masih kekurangan peluang. Tidak masuk akal untuk terus melahap pembuluh darah Senjing. Dia terjebak di puncak untuk sementara waktu dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, kekuatan urat biji Senjing jelas berkurang 60%. Tidak hanya nafas vena yang sangat lemah, tetapi kristal di dalam biji juga sedikit redup. Akibatnya, Ji Tian Xing harus mengakhiri latihannya. Setelah membuka matanya, dia mengambil beberapa biji, menghancurkannya, dan mengamati kristal di dalamnya. Melihat cahaya kristal warna-warni lemah dan kekuatannya kosong, dia tidak bisa menahan senyum malu. Kali ini, terlalu sulit untuk ditelan. Tidak hanya kekuatan urat bijinya yang rusak parah, tetapi kualitas Senjing juga berkurang setengahnya. Saya tidak tahu, apa yang akan dikembalikan ayah dan anak Ki. Seperti apa setelah mereka mengetahui hal ini? Sebelumnya, Ki juga bersumpah bahwa Ji Tian Xing ingin berlatih di Gua Tambang No. Sembilan selama mungkin. Sekarang pikirkanlah, Ki Huan Zi masih terlalu muda. Ji Tian Xing bangkit dan keluar dari Tambang. Ketika hendak sampai di mulut Tambang, ia melihat dari kejauhan naga putih itu sedang berjongkok di dalam Tambang, dengan wajah penuh perhatian. Saya melihat, naga putih terus-menerus menggalis sepotong biji, untuk mengambil kristal berwarna-warni. Dia memegang beberapa keping kristal berwarna-warni, sambil melihatnya, dia juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah Tuhan terlalu galak? Sudah berapa hari kamu berlatih? Itu menyedot kekuatan pembuluh darah. Lihatlah Senjing ini, satu persatu lihat penampakan kepala layu dan otak mengecil, seperti kekurangan ginjal sayangnya meskipun. Dia terlihat jijik, tapi tetap memasukkan potongan-potongan kristal dewa itu ke dalam ring luar angkasa. Ji Tianxing menjadi marah sekaligus lucu, dan bertanya, Naga putih, apa yang kamu lakukan? Naga putih itu terbangun dan segera menjatuhkan bijinya ke dalamnya. Tangannya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan terbang sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda tutup? Kalau begitu ayo pergi. Ji. Tianxing mengangkat alisnya dan berkata, Bai Long, seorang guru, sudah memiliki 40 miliar sumber daya. Ini pertama kalinya kami kembali ke dunia emas. Dalam beberapa dekade mendatang, kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Terlebih lagi, kita masih memiliki dunia 5 elemen dan begitu banyak batu sumber. Tidak ada kekurangan sumber daya budidaya sama sekali. Mengapa Anda menggali tambang sendiri dan mengambil kristalnya? Berapa banyak kristal ilahi yang dapat Anda gali bahkan jika Anda menggali siang dan malam selama 10 hari? Dengan pikiran terbuka, Bai Long menganggukkan kepalanya dan berkata, apa yang guru ajarkan kepadaku adalah bahwa murid-muridku bodoh. Dalam 10 hari terakhir, tangan muridnya hampir hancur berkeping-keping, dan kemudian puluhan ribu kristal ilahi ditemukan. Atau apakah masternya cukup kuat untuk mengambil 40 miliar sumber daya dengan sedikit perhitungan? Saya tidak sabar menunggu cara ajaib seperti itu. Saya sangat mengaguminya. Yah, jangan menyanjung. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan membawanya keluar. Kita harus pergi. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan gua suang-uang. Qi juga telah menunggu lama. Dia segera membawa mereka ke dalam sebuah istana dan berbicara di ruang kerja. Saudara Tianxing, Anda bisa mengetahuinya. Saya telah mendengar banyak berita akhir-akhir ini. Ada dua kabar baik. Apakah Anda ingin mendengarnya? Qi juga salah satu alisnya, jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Ji Tianxing mengangguk sedikit, bicaralah. Qi Huan Zi berkata sambil tersenyum, kabar baik pertama, ayahku kembali dua hari yang lalu. Kemarin pagi, utusan kerajaan dan Kasim tiba di rumah Qi dan membacakan surat wasiat mereka di depan umum dan memberikan ayahku viskaon dari Kingshan. Berita ini telah menyebar dan seluruh puncak kastil membicarakannya. Kami telah menjadi keluarga bangsawan sejati. Berita ini, dalam antisipasi Ji Tianxing, tidak terasa terkejut. Dia menganggup dan berkata, apa lagi? Qi Huan Zi kemudian berkata, kabar baik kedua adalah Yuan Chengkong dan Yan Zhong telah dimakamkan di Pulau Hiu Hitam. Berita tersebut sudah menyebar ke kota-kota sekitarnya. Larut malam di hari kejadian, sekelompok anggota keluarga rumah tuan kota, dikawal oleh enam ratus pengawal, diam-diam meninggalkan kota puncak kastil. Sekarang rumah tuan kota kosong, hanya tersisa beberapa ratus halaman dan pelayan. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Lu. Banyak pelayan dan penjaga dibubarkan. Para jandalu dan anggota keluarga mereka semuanya telah berkemas dan meninggalkan kota Kingshan menuju kerabat jauh mereka di daerah Tianfeng. Setelah mendengar berita itu, Bai Long tidak bisa tertawa atau menangis. Dia bertanya, apakah ini kabar baik? Kami belum mencari rumah harta karun rumah tuan dan keluarga Lu. Ketika mereka semua melarikan diri dari puncak kastil, mereka pasti telah mengambil harta karun itu. Eh, itu benar. Ki Huan Zi tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, namun, saudara-saudara Tianxing kaya akan 10 miliar yuan dan surga. Saya tidak menyebutkan masalah ini sepanjang waktu. Mereka tentu saja tidak memperhatikannya. Bagi kami, rumah tuan kota dan keluarga Lu telah melarikan diri, jadi saingan kami berkurang. Sisa dari keluarga Feng, keluarga Merah dan keluarga Wei Chi telah duduk di pegunungan untuk menyaksikan pertarungan harimau. Alasan jatuhnya rumah tuan kota dan keluarga Lu sudah jelas bagi mereka. Sekarang, ketiga keluarga takut akan hal itu. Mereka ingin mempertahankan hangat kalau-kalau kita membunuh mereka. Di kota puncak kastil ini, keluarga kita akhirnya memiliki pijakan yang kokoh. Ji Tianxing mengetuk sandaran tangan kursi dengan jarinya, merenung sejenak, dan berkata, suatu negara tidak bisa tanpa seorang raja. Sehari, dan sebuah kota tidak bisa tanpa tuan selama sehari. Rumah tuan kota hanya sebatas nama saja. Seseorang harus maju untuk mengambil aliposisi penguasa kota dan menjaga stabilitas kota Castle Peak. Sebagai imbalannya, utusan raja belum meninggalkan puncak kastil, tetapi... Ki juga dengan samar menebak apa yang terjadi, matanya langsung bersinar, dan dia dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, saya seorang tamu di rumah saya. Saya akan berangkat lebih awal besok pagi hari, dan aku akan kembali menemui raja. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, itu benar. Sekarang kirimkan pesan kepada ayahmu dan minta dia untuk mengambil aliposisi penguasa kota. Bagaimanapun, ini demi stabilitas Castle Peak. 2893. Biarkan ayahku mengambil inisiatif untuk meminta gelar Castle Peak City Lord. Ki juga tercengang dan memandang Ji Tianxing dengan takjub. Saudara Tianxing, bukan begitu. Menurut hukum kerajaan Tuhan, pengangkatan dan pemberhentian penguasa kota harus diperiksa dan disetujui oleh sang putri, dan kemudian dilaporkan kepada raja. Pengangkatan atau pemberhentian tersebut diputuskan oleh raja, dan ini akan berlaku hanya setelah dekret kekaisaran dikeluarkan. Itu tidak sesuai aturan. Ini adalah permintaan langsung dari ayahku. Ji Tianxing memandangnya sambil tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin ayahmu menjadi penguasa puncak kastil? Ki menjawab tanpa ragu-ragu, Tentu saja. Begitu ayahku menjadi penguasa kota, fondasi keluarga Ki akan stabil. Tidak hanya status dan status keluarga Ki yang akan meningkat, tetapi pengaruhnya juga akan berkembang pesat. Bahkan Ning keluarga di kota kabupaten Tianxue akan memberi kita pandangan yang tinggi. Dan saya, penguasa kota kecil, tidak jauh dari identitas Ning Si Yuan. Berbicara tentang ini, Ki juga tiba-tiba menyadari bahwa dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu di dalam hatinya, dan segera tutup mulut. Ji Tianxing bertanya lagi, kamu benar-benar ingin ayahmu menjadi penguasa kota? Ini bukan hanya status yang stabil, tetapi juga berbagai keuntungan. Tetapi apakah menurutmu putri Tianfeng akan merekomendasikan ayahmu menjadi penguasa kota? Ki Huan Zi dengan cepat bergetar dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, jangan rekomendasikan ayahku menjadi penguasa kota. Bahkan jika ayahku memintanya, dia akan menolak. Bahkan, dia mungkin sedang memikirkan cara untuk memberantas keluarga kita. Ji Tianxing menganggup dan berkata sambil tersenyum, karena kamu mengetahui hal ini, kenapa kamu tidak membiarkan ayahmu mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya? Meskipun ayahmu melakukan ini, dia melanggar peraturan, tapi apa? Ayahmu baru saja dianugerahi gelar viskaun, dan raja tidak akan menghukumnya karena perbuatannya. Terlebih lagi, kekayaan dan kekayaan berada dalam bahaya, kata-kata Ji. Tianxing sudah lengkap. Jika Ki Huan Zi dan Ki Tianlong tidak memiliki keberanian, maka dia tidak dapat menahannya. Jika Anda benar-benar ingin melewatkan kesempatan ini, Anda hanya dapat menyalahkan keluarga Ki karena tidak bekerja keras dan tidak membuat kemajuan besar. Ki juga ragu-ragu sejenak, lalu dengan tegas berkata, Bagus, aku akan mengirim pesan ke ayahku sekarang. Dia tidak menghindar dari Ji Tianxing dan Bai Long. Dia langsung mengeluarkan slip diok dan mengirim pesan ke Ki Tianlong. Dalam dua hari terakhir, kediaman Ki penuh dengan lampu dan dekorasi. Kepala keluarga dianugerahi gelar viskaun oleh Raja Negara, dan seluruh rumah Ki memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Selain itu, utusan kekaisaran tiba dan mengunjungi pemerintahan Ki. Seluruh keluarga sangat bangga, seolah-olah superior, telah menjadi keluarga paling mulia di kota Puncak Kastil. Para penjaga dan pelayan lebih berhati-hati dan penuh hormat, serta tidak berani melakukan kesalahan. Saat itu malam dan matahari akan terbenam. Ki Tianlong sedang menangani urusan di ruang kerjanya. Pengurus rumah tangga berjalan cepat ke pintu dan membungku untuk melaporkan, beritahu Tuan, makan malam sudah siap, dan kita bisa makan malam nanti. Apakah Anda ingin mengundang utusan kekaisaran sekarang? Besok pagi, para pejabat kekaisaran dan Kasim akan pergi ke Selpik dan kembali ke Wangdu. Perjamuan malam ini sangat megah bagi utusan kekaisaran. Ki Tianlong meletakkan urusannya dan sedikit mengangguk, Oke, Anda bisa pergi dan meminta instruksi utusan kekaisaran sekarang. Saya akan berada di sini nanti. Pengurus rumah tangga menjawab ia dan berbalik. Ki Tianlong siap berganti pakaian mewah dan pergi ke pesta makan malam. Tapi saat itu, cahaya datang dari langit dan jatuh di depannya. Saat cahaya roh menghilang, sebuah tablet komunikasi giyok muncul. Ki Tianlong tertegun sejenak, memegang slip giyok di tangannya dan membaca isinya dengan akal sehatnya. Sesaat kemudian, setelah membaca isi pertemuan tersebut, wajahnya langsung berubah. Matanya juga sedikit melebar, menunjukkan keterkejutan dan tatapan mata yang luar biasa. Kapan kelinci kecil ini menjadi begitu berani? Ki Tianlong tidak dapat mempercayainya. Kata-kata mengejutkan di slip giyok datang dari putranya Ki Huan Zi. Dalam pikirannya, Ki Huan Zi selalu pesolek dan menganggur. Bahkan dalam sebulan terakhir, Ki Huan Zi jelas tumbuh dengan pemujaan Tian Xing. Namun, sulit bagi Ki Tianlong untuk percaya bahwa Ki Huan Zi memiliki keberanian dan memberikan saran yang luar biasa. Setelah kejutan singkat, Ki Tianlong menghancurkan slip giyok di tangannya dan terdiam dan ragu-ragu. Dia mungkin menduga bahwa lamaran Ki Huan Zi sebagian besar dimaksudkan untuk mempersembahkan korban ke surga. Tapi persoalannya sudah tidak penting lagi. Yang paling membuatnya bingung sekarang adalah apakah harus mengikuti saran Ki Huan Zi. Memanfaatkan makan malam hari ini saat menghadap utusan kekaisaran untuk mengungkapkan keinginan mereka dan mengajukan permintaan kepada raja. Jika saya mengajukan permintaan ini secara langsung, saya mungkin akan ditegur oleh utusan kekaisaran. Ketika berita itu sampai ke raja, dia bahkan mungkin akan marah padanya. Dia mengira fiskaun baru saya sombong dan tidak masuk akal serta tidak memahami aturannya. Titik. Ada kemungkinan 90% bahwa raja akan menolak permintaanku dan meninggalkan kesan buruk padanya. Namun, kota Kaselpik sudah berantakan, tetapi sangat penting untuk terletak di bagian paling utara dari daratan, dekat dengan wilayah laut matahari terbenam. Mungkin ada 10% kemungkinan bahwa raja akan menyetujui permintaan saya. Ki Tianlong mengerutkan kening dan menimbang dalam diam. Jika ada cukup waktu, dia ingin menenangkan diri, mempertimbangkan dengan serius selama dua hari, lalu mengambil keputusan. Namun, pengurus rumah tangga sudah memanggil pejabat, dan makan malam akan segera dimulai. Waktu yang tersisa untuknya paling banyak hanya 100 bunga. Dia harus membuat keputusan. Setelah sekian lama, Ki Tianlong menarik nafas dalam-dalam, diam-diam mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia tidak membuang waktu untuk mengganti pakaiannya. Setelah sedikit berdandan, dia meninggalkan ruang kerjanya dan bergegas ke ruang tunggu tempat pesta makan malam diadakan. Malam tiba. Di ruang tamu yang megah terdapat lampu permata yang indah dan lembut. Di tengah aula terdapat meja bar panjang berisi makanan lesat dan wine. Tentu saja, mereka yang duduk di kursi tamu adalah utusan kekaisaran. Ini adalah pria parubaya berjubah emas piton. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, sikapnya bermartabat dan agung, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Dewa. Namanya Suemo Senjun. Dia adalah gubernur kanan pengawal Yulin di kota kerajaan, dan memiliki kekuasaan yang besar. Ki Tianlong mendengar dari keluarga Ning bahwa pria ini adalah orang kepercayaan ketiga pangeran. Di sebelah Raja Dewa Tinta Darah, ada seorang lelaki tua dengan wajah putih dan kulit kristal. Orang tua itu kurus dan terlihat lemah, tetapi pakaiannya bagus dan bersih. Dia memiliki mahkota batu giok di kepalanya dan sapu tangan persegi di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia menutup mulutnya dan batuk dua kali. Dia tampak sakit. Namun meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan. Karena Kasim tua itu adalah orang kulit merah di depan Raja, dan dia juga Raja Dewa Tertinggi dari Tujuh Alam. Bahkan Dewa Darah dan Tinta, dia juga menjaga rasa hormat dan hormat. Untuk menghibur Raja Dewa Tinta Darah dan Kasim tua, keluarga Ki bersusah payah. Hanya ada lima orang di meja makan besar itu. Selain pejabat Kekaisaran dan Kasim, hanya pemimpin keluarga Ki Tianlong dan kedua tetua. Ketiga keluarga Ki semuanya sering tersenyum dan bersulang kepada pejabat Kekaisaran dan para Kasim tua, dan tersanjung tanpa menunjukkan jejak apapun. Setelah tiga putaran minum, Dewa Darah dan Tinta meletakkan cangkir anggurnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia bertanya dengan santai, saya mendengar bahwa penguasa Yuan terbunuh. Wajah Ki Tianlong kaku, dan tangannya yang memegang gelas juga bergetar. 2.894 Ki Tianlong belum menemukan kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Dewa Darah dan Tinta. Tanpa diduga, Dewa Darah dan Tinta adalah yang pertama membuka mulutnya. Nada suaranya tenang dan acu-ta'acu, tanpa emosi apapun, yang membuat orang tidak bisa menebak pikirannya yang sebenarnya. Ki Tianlong tidak yakin dengan niat Dewa Darah dan Tinta, apakah dia akan membuat masalah pada keluarga Ki. Lagi pula, Dewa Darah dan Tinta berkata bahwa penguasa kotalah yang terbunuh, bukan penguasa kota yang mati. Arti sebuah kata berbeda-beda. Ki Tianlong juga meletakkan gelasnya, mendapatkan kembali ketenangannya, menganggupkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan utusan Kekaisaran itu benar. Penguasa Yuan memang terbunuh. Itu baru beberapa hari yang lalu. Raja Dewa Tinta Darah juga berkata, saya juga mendengar bahwa keluarga Ki dan rumah Tuan Kota mengadakan festival. Mendengar. Ini, kedua tetua keluarga Ki mengubah wajah mereka. Segera meletakkan gelas, tidak ada hati untuk makan dan minum, diam mendengarkan. Tekanan Ki Tianlong lebih besar, dan dia khawatir secara diam-diam. Tapi dia berkata dengan tenang dan tenang, ya ampun Tuhan berpengetahuan luas. Itu benar. Berbicara tentang asal usul festival, kita harus memulainya dari 70 tahun yang lalu. Pada masa itu, Ki Tianlong menjelaskan asal mula perselisihan Gua Suanguang kepada Dewa Darah dan Tinta. Setelah mendengar ini, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, dengan cara ini, festival antara keluarga Ki dan keluarga Ki. Rumah Tuan Kota hanya terbatas pada perselisihan mengenai Gua Suanguang. Rumah Tuan Kota telah bertanggung jawab atas rumah harta karun selama 70 tahun. Ia mengira itu adalah taruhan yang pasti, tetapi secara tak terduga ia kalah dalam kontes dan dibawa pergi oleh keluarga Ki. Begitukah, Fiskoun Tianlong? Tentu. Saja, Ki Tianlong mengangguk. Kasim tua itu terbatuk dua kali, menyeka sudut mulutnya dengan sapu tangan persegi, dan bertanya dengan suara tajam, meskipun rumah harta karun itu dapat menghasilkan kekayaan besar setiap tahun, itu sangat menarik. Tapi bagaimanapun juga, Anda tidak boleh membunuh ayah dan anak Yuen Chengkong. Bagaimanapun, itu adalah bangsawan yang diberikan oleh raja dan penguasa kota di bawah pemerintahan kerajaan Tuhan. Fiskoun Tianlong, Anda tidak mampu menanggung kejahatan ini. Ki. Tianlong, Sua, berdiri, segera membungkuk memberi hormat, dengan nada serius, orang dewasa ini, membuat Tianlong sangat takut, tidak pernah berani menyetujuinya. Seperti kita ketahui bersama, Yuen Chengkong dan putranya meninggal di kawasan laut saat matahari terbenam, di wilayah Hiu Hitam. Hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ki. Tianlong tidak akan pernah mengetahui hukum dan melanggar hukum. Terlebih lagi, ketika ayah dan anak Yuen Chengkong meninggal, Tianlong sedang menunggu perintah raja, dan belum kembali ke kota Castle Peak. Mohon menjadi contoh yang baik bagi Anda. Kasim tua itu mengangguk sedikit, lalu bertanya, jika Anda tidak hadir pada saat kejadian, raja pasti mengetahuinya. Tetapi saya telah mendengar bahwa Anda sangat kuat dalam merekrut korban baru. Kasim tua itu punya pendapat berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Naga Kitian menjawab dengan hormat, kamu bercanda. Tian Xing masih muda, berani, dan banyak akal. Tapi ini semua hanya keributan kecil. Itu tidak bisa dilihat oleh kedua orang dewasa itu. Lagi pula, dia hanyalah seorang pemuda yang belum menerobos alam Tuhan dan monarki. Dia tidak membela Jitian Xing dan menyangkal bahwa dia membunuh Yuen Chengkong. Namun bagi utusan kekaisaran dan Kasim tua, Jitian Xing belum mencapai alam dewa. Selama kamu tidak bodoh, kamu tidak bisa membunuh Yuen Chengkong. Kasim tua itu menatap Ki Tianlong dalam-dalam dan berhenti berbicara. Dewa darah dan tinta berkata sambil tersenyum, Jangan gugup, kami hanya bertanya dengan santai. Anda adalah fiskaun baru dan pejabat yang berjasa. Bagaimana kami bisa meragukan keluarga Ki? Ki Tianlong juga tersenyum dan membungkukkan tangannya. Berkata, Terima kasih dua orang dewasa atas wawasan Anda. Ingat apa yang kamu katakan malam ini. Selain itu, jangan mengecewakan kepercayaan dan penganugerahan Raja. Ki Tianlong harus segera melakukannya, dan mengambil kesempatan untuk memuji kebijaksanaan dan seni bela diri Raja, sebuah pujian yang bagus. Dewa darah dan tinta berkata bahwa dia sangat senang, dan Kasim tua itu jarang menunjukkan senyuman. Pesta makan malam ini akan berakhir dalam suasana harmonis ini. Namun, Ki Tianlong mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada mereka, Dua orang dewasa, ada sesuatu yang dipegang Tianlong di dalam hatinya, seperti ada yang tercekat di tenggorokannya. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, Tianlong masih memutuskan untuk bertanya kepada kedua orang dewasa itu. Minta bantuan. Dewa tinta darah memandangnya dengan penuh minat dan bertanya, Ada apa? Ki Tianlong membungkuh dan membungkuh, dan membuat upacara hikmat. Nada suaranya tulus, Tianlong berani meminta dua orang dewasa untuk membantu kota Kingshan mendirikan penguasa baru. Sekarang, ayah dan putra penguasa kota telah meninggal, dan orang-orang di rumah penguasa kota melarikan diri dalam semalam. Rumah penguasa kota yang begitu besar kosong, Departemen Keamanan Kota juga panik, penjaga yang tak terhitung jumlahnya berjalan lambat. Ketertiban umum di kota semakin buruk, dan semakin kacau. Selain itu, suku hiu hitam di kawasan laut matahari terbenam juga tamak dan ambisius terhadap kota Castle Peak. Dalam beberapa hari terakhir, penduduk kota ketakutan dan memiliki ide untuk melarikan diri. Bahkan penghilangan, pencurian, dan pembunuhan sering terjadi. Nada suara Ki Tianlong cukup sedih, dan ada perasaan kesedihan dan kecemasan. Seperti kata pepatah, sebuah kota tidak bisa tanpa pemiliknya selama sehari. Kota Puncak Kastil tidak memiliki pemilik. Rumor telah menyebar ke seluruh kota. Hati orang-orang melayang dan tidak stabil. Keluarga bangsawan seperti keluarga Ki Kami masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, menjaga ketertiban kota semaksimal mungkin, dan melindungi masyarakat. Tapi kekuatan kita terbatas. Saya juga berharap kedua orang dewasa itu akan melaporkan situasinya kepada raja dan memilih penguasa kota sesegera mungkin. Jika tidak, tiga juta orang di Puncak Kastil akan berada dalam bahaya. Setelah itu, Ki Tianlong membungkuk dan menyembah Kasim Tua itu. Raja Dewa Tinta Darah dan Kasim Tua itu saling memandang dengan mata yang aneh. Yang satu tampak seperti senyuman, yang lain dengan persetujuan. Kasim Tua itu menganggupkan kepalanya dan berkata, Fiskon Tianlong prihatin terhadap negara dan rakyatnya, serta menghargai rakyat jelata. Ini benar-benar berkah dari kota Puncak Kastil. Raja Dewa Tinta Darah merenung sejenak dan bertanya, Fiskon Tianlong, Anda adalah seorang bangsawan yang telah mengakar di kota selama ratusan tahun, jadi Anda tahu lebih banyak tentang kota Puncak Kastil. Situasi. Saran atau ide apa yang Anda miliki dalam situasi saat ini? Arti, kalimat ini agak direnungkan. Ki Tianlong sangat gembira sehingga dia sangat berterima kasih kepada utusan kekaisaran. Dia dengan cepat menjawab, situasi di kota Puncak Kastil semakin cepat setiap hari dan telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Selain itu, ada kecenderungan seringnya pendaratan ikan tenggiri hitam tingkat rendah. Tianlong percaya bahwa masalah ini harus segera diputuskan. Mungkin untuk menstabilkan pikiran masyarakat. Tentu saja, Tianlong juga tahu bahwa memilih dan menetapkan penguasa kota itu penting, jadi kita tidak bisa gegabuh. Tapi ini masalah yang mendesak. Kita bisa mengubahnya. Lebih baik menunjuk seseorang dengan integritas politik dan kemampuan untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Pertama, tenangkan rakyat dan selesaikan situasi di kota Puncak Kastil. Raja punya cukup waktu untuk memikirkannya. Mendengar ini, situasi menatapnya dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, metode ini bisa dilakukan. Bagaimanapun, rakyat adalah fondasi negara, dan raja tidak ingin melihat kota Puncak Kastil dalam kekacauan. Fiskon Tianlong Yang apakah menurut Anda mampu mengambil alih situasi keseluruhan di kota ini? Kianlong berpura-pura berpikir serius sejenak, dan mencoba bertanya, Tuan dari keluarga Weiqi, Tuan dari keluarga Feng, dan Tuan dari merah keluarga semuanya adalah bangsawan-bangsawan yang sangat dihormati. Salah satu dari ketiganya dapat dipilih. Mata Kasim tua itu menjadi semakin menarik. Tuan Dewa Tinta Darah itu tersenyum dan bertanya, apakah Anda merekomendasikan tiga perumah tangga, yang memiliki gelar di tubuhnya? R. Titik petik dua, Kianlong tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak benar. Tanpa gelar, bagaimana kamu bisa bertindak sebagai penguasa kota? Ini tidak sesuai dengan hukum kerajaan Tuhan. Dewa Darah dan Tinta A menyangkalnya. Wajah naga Kianlong sulit untuk dilihat, mengerutkan kening dan bergumam, itu tidak mudah untuk dilakukan. Dewa Tinta Darah memandangnya sambil tersenyum dan bertanya, Fiskon Tianlong, apakah kamu tidak akan merekomendasikan dirimu sendiri? Kianlong tertegun sejenak dan bertanya, Tuan ku, apakah ini oke? Apakah sudah sesuai dengan peraturan? Dewa Darah dan Tinta berkata sambil tersenyum, hukum kerajaan Tuhan tidak menetapkan bahwa Anda tidak dapat merekomendasikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, jika Anda bersedia mengambil tanggung jawab untuk menenangkan masyarakat dan menenangkan situasi, Anda dapat merekomendasikan diri Anda sendiri. Selain itu, Anda adalah satu-satunya bangsawan di kota ini, yang paling cocok. 2.895 Fiskon Tianlong, apakah Anda bersedia menjaga stabilitas kota Castle Peak dan menenangkan jutaan orang? Melihat Ki Tianlong dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, selain itu, Anda harus menghadapi tekanan kemungkinan invasi suku Hiu Hitam. Dalam jangka pendek, kerajaan Tuhan tidak akan mengirim pasukan untuk membantu Anda. Anda bisa hanya mengandalkan kekuatan keluarga untuk mempertahankan situasi. Apakah Anda bersedia memikul tanggung jawab yang berat dan membalas penghargaan raja? Aliran darah Ki Tianlong semakin cepat dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, merupakan kehormatan bagi Tianlong untuk melayani raja dan tiga juta orang. Dewa Darah dan Tinta mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Saya akan memberi Anda laporan rincin tentang masalah ini. Utusan kekaisaran itu bersemangat dan tidak membuang waktu. Begitu kata-kata itu keluar, dia mengeluarkan slip giok khusus dan menulis lipatan rahasia kepada raja. Sesaat kemudian, lipatan rahasianya selesai, dan dia mengirimkannya dengan sungguh-sungguh. Ki Tianlong menyaksikan batu giok itu menghilang di langit malam, dan hatinya juga terangkat. Berhasil tidaknya tergantung pada reaksi raja. Dewa Darah dan Tinta masih terlihat santai dan berkata sambil tersenyum, baiklah, setelah pembicaraan bisnis, mari kita lanjutkan minumbarnya. Ki Tianlong segera menerimanya, dan bersama kedua tetua keluarga Ki, dia bergiliran bersulang kepada Dewa Darah dan Tinta serta Kasim tua itu. Jika sebelumnya bersulang dan menyanjung, hanya karena rasa kagum dan sanjungan. Saat ini, bersulang lebih berterima kasih. Ki Tianlong Xin tahu bahwa Duming, Dewa Darah dan Tinta, memiliki dukungan untuknya, dan segalanya akan berjalan lancar. Saya senang mendengarnya tidak, itu adalah saran pengorbanan surgawi. Bagaimana saya bisa seberuntung itu jika saya tidak berjudi kali ini? Sekarang, terserah pada keputusan raja. Orang-orang minum dan mengobrol, dan suasananya hangat. Sekitar seperempat jam kemudian, seberkas cahaya terbang kembali dan jatuh di depan Dewa Darah dan Tinta. Saat cahaya roh hilang, sebuah slip diok emas khusus muncul. Ini adalah lipatan rahasia dari jawaban raja. Dewa Darah dan Tinta mengambil lipatan rahasia dan memandang Ki Tianlong sambil tersenyum. Dia bertanya dengan suara sempit, Vizkaun Tianlong, jawabannya akan segera terungkap. Apakah sangat gugup? Ki Tianlong tersenyum sedikit malu, dan berkata dengan tangan melengkung, Naga itu bodoh, jangan berani berasumsi tentang gagasan suci. Raja Dewa Tinta Darah tidak lagi menggodanya, dan membaca isi lipatan rahasia dengan kesadaran ilahi. Setelah membaca, dia tertegun sejenak, dan ekspresinya agak geli. Ki Tianlong segera merasa tegang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuanku, bagaimana dengan raja? Raja Dewa Tinta Darah memandangnya dengan matanya dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jawaban raja hanya terdiri dari empat kata, mudah dilakukan. Ki Tianlong tertegun sejenak, lalu menghela nafas, raja benar-benar bijaksana, dan gagasan suci tidak dapat diprediksi. Utusan kekaisaran juga merupakan pilar negara, dan dia sangat dipercaya dan dihormati oleh raja. Arti raja sangat jelas, biarkan raja Dewa Tinta Darah mengambil keputusan sendiri. Raja Darah dan Tinta dapat menentukan posisi penguasa kota. Seberapa besar kepercayaan itu? Kasim tua itu mengingatkan tepat pada waktunya, saya tidak berani berspekulasi dalam pikiran raja. Tetapi saya ingin mengingatkan para utusan kekaisaran bahwa di balik kenyamanan itu ada tanggung jawab bersama dan beberapa orang. Sederhananya, Dewa Darah dan Tinta seharusnya bertanggung jawab untuk itu. Jika Ki Tianlong menjadi penguasa kota, dia juga akan mendapat hadiah karena mengenal orang-orang. Jika Ki Tianlong mengacaukan segalanya atau bahkan menimbulkan masalah, dia juga akan dihukum. Dewa Darah dan Tinta mempertimbangkan sejenak, dan memandang Ki Tianlong dengan mata menyala-nyala, dan berkata dengan suara yang dalam, Fiskon Tianlong, arti raja, dan kata-kata Ligong Gong, apakah kamu mengerti? Ki Tianlong dengan cepat membungkuh dan membungkuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang dewasa bersedia untuk percaya. Tianlong tidak akan pernah melupakan satu sama lain. Yakinlah, bahwa Tianlong akan mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas kota Castle Peak dan tidak pernah membuat kesalahan apapun. Terlebih lagi, Tianlong tidak akan menyanyiakan upayanya untuk memberikan kontribusi dan memberikan kontribusi, agar dapat memenuhi dukungan orang dewasa. Dengan senyum puas, dia menganggup dan berkata, bagus sekali. Fiskon Tianlong setia kepada raja dan berbakti dirinya kepada orang-orang di kota Castle Peak. Saya sangat mengaguminya. Sekarang, atas saran raja, saya menyatakan bahwa Fiskon Ki Tianlong akan menggantikan penguasa Castle Peak untuk sementara waktu. Instruksi lisan tidak seformal berunding sebuah metrai, tetapi hal itu juga diumumkan kepada dunia. Tapi ini adalah instruksi lisan raja, masih merupakan kata emas, kata terakhir. Ki Tianlong dan kedua tetua keluarga Ki semuanya bersemangat. Mereka semua bangkit untuk memberi hormat dan berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Atas nama raja, Dewa Tinta Darah dan Kasim Tua duduk tegak dan menerima upacara besar dari ketiga pria tersebut. Masalahnya telah diselesaikan. Setelah minum dan mengobrol lama, para tamu dan tamu meninggalkan jamuan makan. Pagi selanjutnya, Raja Dewa Tinta Darah dan pengawal Kasim Tua keluar dari rumah Ki dengan perkasa. Ki Tianlong, bersama penjaga keluarga Ki, mengawal para penjaga kekaisaran keluar kota dan mengawasi mereka pergi jauh. Tidak lama setelah itu, Ki Tianlong sendiri memimpin para penjaga dan menetap di rumah tuan kota yang mewah. Awalnya, hanya ada pelayan dan pelayan lainnya di rumah tuan kota. Saat ini, mereka semua menjadi penjual dan melarikan diri. Setelah keluarga Ki menguasai rumah tuan kota, mereka memecat sebagian besar pelayan dan pelayan lainnya, hanya menyisakan sedikit. Pada saat yang sama, penjaga keluarga Ki dengan sengaja menyebarkan rumor di kota, mengatakan bahwa ketika Raja Negara datang, dia menunjuk Ki Tianlong sebagai pemimpin kota. Setelah berita itu tersebar, langsung menimbulkan kehebohan di kota puncak kastil. Jutaan orang membicarakannya. Banyak orang yang tahu bahwa kebanyakan dari mereka adalah keluarga Ki yang membunuh ayah dan anak Yuen Chengkong, serta dua persembahan dari rumah tuan kota. Namun pada akhirnya, Ki Tianlong tidak hanya diberikan viskaun, tetapi juga menjadi penguasa kota baru. Ini mengerikan. Namun, keluarga Ki membunuh ayah dan anak Yuen Chengkong, orang hanya menebak-nebak dalam hati, tidak ada bukti. Masyarakat awam yang tidak berani bersuara di depan umum, jika tidak maka akibatnya tidak dapat diprediksi. Keluarga Feng, keluarga Merah, dan keluarga Weiqi memenuhi syarat untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Ki. Dia dianugerahi gelar viskaun dan mengambil alih posisi penguasa kota. Mereka tidak dapat memahami apakah ada hubungan antara keluarga Ki dan keluarga Kerajaan serta Raja. Dalam keadaan seperti itu, meskipun mereka terkejut dan tidak mau, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Siapa yang berani melawan keluarga Ki berarti mencari kematiannya sendiri. Keluarga Ki dapat melaksanakan instruksi Raja dan membasmi mereka dengan cara yang benar. Akibatnya, kota Kaselpik menjadi ramai dan ramai, sementara ketiga keluarga bangsawan sangat diam. Pengambil alihan Kaselpik oleh keluarga Ki berjalan lancar dan hanya menemui sedikit perlawanan. Dalam waktu singkat, Rumah Tuhan, Departemen Kesehatan Kota dan semua departemen berada di bawah kendali keluarga Ki. Ki Tianlong yakin bahwa dalam 10 hari, dia akan memberantas kejahatan yang tersisa dari mantan penguasa kota dan menggantikannya dengan anggota keluarga Ki. Saat itu, Kaselpik akan benar-benar jatuh ke tangan keluarga Ki. Ini malam. Ki Tianlong duduk di ruang kerja rumah Tuhan Kota, memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan puas. Seseorang, seret meja, kursi, dan kamar tidur ini dan sapu semuanya. Aku tidak ingin ada yang digunakan oleh pencuri Tua Yuen. Dengan perintahnya, beberapa pengawal masuk ke ruang kerja dan mulai membawa barang-barang. Ki Tianlong berpikir sejenak, dan kemudian memerintahkan, kirim pesan kepada Tuhan Muda dan biarkan dia kembali bersama dengan persembahan Tianxing. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah menawarkan pernikahan sebesar itu. 2896 Larut Malam Ki Tianlong duduk di ruang kerjanya, berkonsentrasi pada urusan resminya. Saya baru saja mengambil aliposisi Tuhan Kota. Aku punya terlalu banyak urusan untuk diselesaikan. Saya khawatir dia tidak punya banyak waktu istirahat untuk bulan depan. Namun, sekeras apapun dia bekerja, dia bahagia. Saat ini, ada laporan dari penjaga di luar. Saya ingin melapor kepada penguasa kota. Penguasa kota kecil dan Tianxing telah kembali. Segera setelah keluarga Ki mengambil alih rumah Tuhan Kota, para penjaga dan pelayan mengganti nama mereka dengan cerdik. Sejalan dengan naga langit, Anda bahkan tidak perlu memanggil penguasa kota secara langsung. Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa penguasa kota pasti milik Ki Tianlong. Bahkan Ki Huizi juga mengikuti Zhang Wang dan menjadi penguasa kota kecil yang mulia. Ki Tianlong segera meletakkan dokumen resminya dan berkata, bahwa mereka segera penjaga itu mengiyakan dan keluar dari ruang kerja. Segera, Ki kembali dan Ji Tianxing masuk ke ruang kerja. Ayah, kamu sudah berhasil. Baru saja masuk ke ruang kerja, Ki juga tidak sabar untuk bergegas menemui ayahnya, memeluknya rat-rat. Ki Tianlong sangat gembira, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan, kembalikan, lepaskan. Anda adalah tuan kota kecil sekarang. Bagaimana Anda bisa berperilaku seperti anak kecil? Mendorong Ki kembali, dia bergegas menemui Ji Tianxing dan membungkuk dengan tulus. Terima kasih, Tuan Ki. Jika bukan karena nasihat dan bahaya dari Tuan Muda Tianxing, dia akan memberikan kontribusi yang besar. Bagaimana saya, Ki Tianlong, bisa membuat keluarga Ki begitu cemerlang. Oleh Raja dan mengambil alih posisi penguasa kota, yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Ji Tianxing hanya datang ke Kijia selama sebulan, yang membantunya mewujudkan mimpinya. Rasa terima kasih dan rasa hormat Ki Tianlong kepada Ji Tianxing sangat sulit diungkapkan. Ji Tianxing mengulurkan tangannya dan mengangkat Ki Tianlong. Dia berkata sambil tersenyum, kata-kata Tuan Ku berat. Tentu saja, saya telah berusaha, tetapi saya juga ingin Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, ini adalah penghargaan semua orang. Ki. Tianlong lebih terharu, dan dengan tulus memuji, anak itu sangat banyak akal, dan dia sangat rendah hati dan sopan sehingga dia tidak pernah bangga. Ki benar-benar merasa bahwa kota puncak kastil kecil ini dapat menyambut orang berbakat seperti Anda. Saya tidak tahu seberapa besar keberuntungan yang dia derita. Tanpa. Menunggu jawaban Ji Tianxing, Ki Huan Zi berkata sambil tersenyum, Ayah, bagaimana reruntuhan kuil kecil di kota Kingshan ini bisa menampung bodhisattva agungnya? Saudara Tianxing berkata bahwa dia akan meninggalkan Castle Peak dalam dua hari. Mendengar berita itu, tubuh Ki Tian menjadi kaku. Dalam dua hari, tiba-tiba, dia tahu bahwa orang-orang seperti Ji Tianxing tidak bisa tinggal di puncak kastil sepanjang waktu. Tapi dia tidak menyangka Ji Tianxing akan pergi begitu terburu-buru. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, sekarang, situasi kota puncak kastil secara keseluruhan telah diputuskan, dan seluruh keluarga telah mencapai keinginannya, tidak akan banyak gunanya jika saya tinggal lebih lama lagi, itu hanya akan membawa musuh yang lebih kuat. Kota puncak kastil kecil tidak dapat menahan kemarahan orang-orang besar itu. Setelah saya pergi, tujuan mereka akan berubah dan keluarga akan aman. Begitu hati Ki Tianlong tegang, dia dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan matanya menjadi merah. Anak Tianxing, bagaimana kamu bisa membalas kebaikan keluargamu? Kebaikan ini tidak akan pernah terlihat jelas. Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tuan rumah itu berat, dan dia sudah menghadiahinya. Saya harus khawatir tentang ini. Sebelum saya pergi, saya hanya punya satu permintaan terakhir. Ki Tianlong menganggup tanpa ragu, tuan muda, tolong katakan begitu. Ji Tianxing, tolong kirimkan surat kepada nona Ning Si Yuan dan tanyakan apakah ada akibat dari masalah ini. Ki Tianlong mengerutkan kening dengan curiga, apakah itu penting? Ji Tianxing tersebut, terkekeh, Anda tidak perlu berkata lebih banyak, cukup sampaikan kata-kata asli saya kepadanya. Bagus, tidak masalah. Ki Tianlong tidak bertanya lagi. Dia seharusnya melakukannya. Ketiganya duduk dan mengobrol sambil minum teh. Ki Tianlong ragu-ragu sejenak, lalu menanyakan keraguan di dalam hatinya, Putra Tianxing, permintaan untuk menjadi penguasa kota, apakah itu idemu untuk mengembalikannya? Kamu tidak berada di kota puncak kastil, dan kamu belum pernah bertemu dengan utusan kekaisaran. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa utusan kekaisaran akan setuju? Ki juga sangat bingung, penuh harapan menatap Ji Tianxing. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya 80% yakin. Saya tidak yakin. Saya kira meskipun raja jauh dari ibu kota, dia memiliki sistem intelijen yang tersebar luas, dan sistem intelijennya mata dan telinga ada di seluruh kerajaan api darah. Hubungan antara Yuan Chengkong dan putri Tianfeng sangat jelas. Yuan Chengkong dan Lu Jia, aliansi Sui Jianzong, masalah ini juga dapat diselidiki oleh raja. Karena sekte pedang darah terlibat, kami harus mempertimbangkan bahwa pendukung sekte pedang darah adalah tokoh besar di keluarga kerajaan. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat di perbatasan atau pangeran yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan tahta. Mendengar ini, ayah dan anak Ki Tianlong memiliki perasaan tampilan samar-samar. Ji Tianxing melanjutkan dengan berkata, saya telah membaca bahwa raja sudah sangat tua dan memiliki niat untuk naik tahta. Setelah pensiun, dia ingin memberikan pengaruh pada kerajaan Tuhan. Selain pangeran besar yang meninggal lebih awal, sekarang ada empat pangeran di bawah lutut raja. Mereka semua telah mencapai prestasi dan kekuasaan yang besar, dan bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk mewarisi tahta. Oleh karena itu, saya kira orang besar di balik sekte pedang darah seharusnya adalah seorang pangeran. Sui Jianzong terbunuh orang-orang yang tidak bersalah di kota Kingshan dan menjara Gua Suanguang dengan cara yang tercelah. Raja tidak akan menyadari hal ini. Tetapi raja berpura-pura tidak tahu bahwa dia tidak ingin melukai wajah pangeran. Mendengar ini, Ki Tianlong tiba-tiba menyadari dan berkata, oleh karena itu, raja mungkin tidak puas dengan pangeran dan klan pedang darah, tetapi tidak nyaman untuk menyerang. Kali ini raja mengirim utusan ke Kaisaran untuk menganugerahkan gelarku. Untuk menghindari kecurigaan, dia tidak akan pernah mengirim anak buah pangeran. Jika tidak, itu untuk mendukung pangeran dan klan pedang darah, yang hanya akan membuat klan pedang darah lebih mendominasi. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, iya. Pangeran juga memahami maksud raja, jadi sekte pedang darah menghilang baru-baru ini dan tidak melakukannya lagi. Ki Tianlong menambahkan, Saya mendengar Ningkinggang berkata bahwa kali ini utusan ke Kaisaran, Raja Dewa Darah dan Tinta, adalah jenderal setia dari tiga pangeran. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan nada tegas, dalam hal ini, pendukung dibalik sekte pedang darah jelas bukan pangeran ketiga. Terlebih lagi, hubungan antara ketiga pangeran dan pangeran sebagian besar bersifat kompetitif. Setelah mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Saya mengerti. Pantas saja di pesta makan malam kemarin, ketika saya menyampaikan saran tersebut dengan bijaksana, Dewa Darah dan Tinta tidak menolak. Dia tidak hanya senang melihat kesuksesannya, tetapi juga sengaja membimbing dan membantu saya. Menurut instruksi raja, dia harus melakukan apa yang nyaman, tapi dia juga harus memikul tanggung jawab. Saya membuat pernyataan kepadanya, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Setelah jeda, Ki Tianlong mengerutkan kening dan berkata, dalam hal ini, Dewa Darah dan Tinta mencoba memenangkan saya dan memperkuat kekuatan ketiga pangeran. Saya telah menaiki kapal pangeran ketiga, dan saya berselisih dengan pangeran di belakang klan pedang darah. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, itu benar. Anda harus mengetahui sesuatu tentang pekerjaan Anda di masa depan. Tapi jangan khawatir, Anda sekarang adalah anak buah pangeran ketiga dan viskaun raja yang baru. Selama orang-orang dari sekte pedang darah tidak gila, mereka tidak berani menyerangmu. Dan saya adalah sasaran kemarahan mereka. 2897 Setelah mendengarkan analisis Ji Tian Xing, ayah dan anak ki tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti bahwa tidak mengherankan jika keluarga tersebut bersenang-senang dalam sebulan terakhir. Pertama dia dianugerahi gelar kebangsawanan, dan kemudian dia dianugerahi gelar penguasa kota, dan dia mengendalikan seluruh kota puncak kastil. Awalnya, semua ini adalah antisipasi dan perhitungan Ji Tian Xing. Tidak ada keraguan bahwa keluarga ki telah menjadi pemenang dari tawa terakhir. Tapi perilaku Ji Tian yang dibayar terlalu mahal juga membawa bahaya terbesar. Ki Tian Long semakin merasa bersalah, dipenuhi kegelisahan dan rasa malu. Meskipun Ji Tian Xing berkata bahwa ki telah menghadiahkannya. Tapi Ki Tian Long masih merasa tidak masuk akal berterima kasih kepada orang-orang tanpa hadiah yang murah hati. Anak Tian Xing, pernahkah kamu memikirkan kemana harus pergi setelah meninggalkan kota puncak kastil? Ki Tian Long mencoba bertanya pada Ji Tian Xing kemana dia pergi. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, dan berkata dengan nada tenang, meskipun, sebagian besar waktu di masa depan, saya akan berkeliaran di seluruh benua Haotian. Tapi tempat pertama yang saya tuju tidak lebih dari dua kabupaten Tian Feng dan Tian Sui. Ki Tian Long dengan cepat menasihati, putri Tian Feng pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, jadi jika Anda melewati kabupaten Tian Feng, cobalah untuk tidak tinggal dan langsung pergi ke kota di kabupaten Tian Sui. Saya akan mengirim pesan ke Ning Qinggang dan memintanya untuk mengambil peduli padamu. Dengan cara ini, akan lebih nyaman bagimu untuk beraktifitas di kota kabupaten Tian Sui. Ji Tian Xing tidak menolak dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Setelah itu, ketiganya berbicara sebentar lalu bubar. Dua hari berikutnya, Ki Tian Long sedang sibuk mengambil alih kota puncak kastil. Dia sibuk setiap hari. Ki juga mengabdikan dirinya untuk mengumpulkan berbagai sumber daya dan harta karun. Untuk menyiapkan hadiah terima kasih untuk Ji Tian Xing, dia hampir berlari ke seluruh kota puncak kastil. Ji Tian Xing telah beristirahat di rumah tuan kota dan belum muncul. Ketika orang-orang Yuan Cheng Kong dievakuasi, mereka memosongkan sumber daya di rumah harta karun, serta banyak rahasia ajaib di perpustakaan. Masih banyak buku di perpustakaan. Kebanyakan berupa buku sejarah, biografi, astronomi, geografi dan berbagai catatan perjalanan, serta segala macam anekdot. Bagi orang lain, hal-hal ini tidak berharga, tidak senyata naskah ajaib. Namun bagi Ji Tian Xing, buku dan buku kuno ini juga merupakan harta karun. Dia telah tinggal di perpustakaan, membaca buku dengan penuh semangat. Melalui pemindaian indera ketuhanan, dia membaca puluhan ribu buku kuno hanya dalam dua hari. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi dan adat istiadat setempat kerajaan Sueyan, kekaisaran Dayan, dan bahkan surga utara. Sayangnya, selain langit utara, hanya sedikit yang diketahui tentang wilayah lain. Belum lagi seluruh benua Hautian, dan wilayah di luar daratan, hampir tidak ada keterlibatan. Ji Tian Xing kecewa dan berpikir dalam hati, Yuan Chengkong, seorang pemilik kota kecil, memiliki kekuasaan yang terlalu rendah. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi daratan Hautian dan berita lainnya. Saya khawatir bahkan, keluarganing di kota kabupaten Tian Sui hanya tahu sedikit tentang berita di luar daratan, kan? Apa yang terjadi dengan alam dewa? Apa yang terjadi dalam seribu tahun terakhir ini? Ji Tian Xing berjalan keluar dari perpustakaan, mandi di bawah sinar matahari terbenam, memandangi kolam teratai dan hutan bambu tidak jauh pergi, berpikir dalam diam. Berapa banyak dari delapan belas dewa yang mengikutiku yang telah jatuh? Berapa banyak orang yang masih hidup? Kapan aku bisa kembali ke alam dewa, meninggalkan tanah Hautian, dan kembali ke wilayah Tian Shen di benua kekacauan? Sebelumnya, Ji Tian Xing punya rencana dan rencana. Setelah kembali ke alam ilahi, kita harus memulihkan kekuatan kita sesegera mungkin dan berusaha untuk kembali ke alam ilahi sesegera mungkin. Kemudian, dia kembali ke wilayah Tian Shen di benua yang kacau untuk mencari departemen lama dan selidiki keberadaan delapan belas dewa. Terakhir, temukan kebenaran tahun itu, kumpulkan kekuatan paling kuat, dan balas dendam pada musuh. Ini hanyalah gambaran umum, dan detailnya akan bergantung pada situasinya. Terlebih lagi, ini rencana tidak akan terwujud dalam tiga atau lima tahun, dan itu akan memakan waktu lama. Ji Tian Xing berpikir, pada saat ini, wajah kedua penjaga pemanggil lewat dengan tergesa-gesa. Saat mereka lewat, mereka ragu-ragu. Membungku dan salam, mereka berdua terbang dengan cepat. Ji Tian Xing melihat kedua pria itu tampak cemas, dan langsung pergi ke ruang kerja penguasa kota, dan menebak sesuatu telah terjadi. Namun, Kijia baru saja mengambil alih kota puncak kastil, dan ada banyak hal dalam dua hari ini. Situasi serupa terjadi dari waktu ke waktu, dan dia tidak terkejut. Tanpa banyak berpikir, dia melangkahi jembatan batu taman dan jalan setapak yang teduh dan kembali ke kediamannya. Begitu dia keluar dari taman, dia melihat kedua pembawa berita itu kembali dengan tergesa-gesa. Dua pengawal berlari ke arahnya dan harus berhenti dan membungkuk lagi. Lihatlah persembahan Tuhan. Setelah memberi hormat, mereka pergi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, Tunggu sebentar. Mengapa kamu begitu bingung? Kedua penjaga itu tidak berani pergi dan harus menjawab dengan jujur. Ini suatu kehormatan bagi saya. Sebuah bencana terjadi tadi malam di kota Sufeng, seratus mil jauhnya dari selatan kota. Entah bagaimana, lebih dari seratus warga sipil menghilang tanpa alasan apapun, dan lebih dari tiga ratus hewan dan burung mati secara diam-diam dan berubah menjadi air berdarah. Setelah penjaga kota pergi untuk menyelidiki, mereka menemukan lebih dari seratus kerangka di lembah tidak jauh dari kota. Tulang-tulangnya ada di tanah dan berbentuk pedang. Aneh sekali. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di hatinya. Sudah waktunya untuk datang. Bagaimanapun, ini ada di sini. Setelah bergumam, dia bertanya lagi, apa yang Tuhan katakan setelah kamu melaporkannya kepada Tuhan Kota? Kedua pengawal itu dengan cepat menjawab, ini terjadi. Puluhan ribu orang di kota Sufeng berada dalam bahaya dan panik. Penguasa kota mengirim tiga ratus penjaga kota untuk menjaga kota Sufeng, dengan ketat melindunginya dan melarang kebocoran informasi. Penguasa kota mengirimkan tim ahli keluarga untuk menyelidiki alasan spesifik dan pembunuhnya. Ji Tian Xing mengangguk bahwa dia tahu dan melambai untuk membiarkan mereka pergi. Kedua penjaga itu menundukkan tangan dan terbang untuk menjalankan misi. Ji Tian Xing kembali ke kediamannya dan bermeditasi di kamar tidurnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi rumah Tuhan Kota dan diam-diam mengamati pergerakan para penjaga. Saat malam tiba. Selama setengah jam ini, ada tiga kelompok pengawal pemanggil yang bergegas ke ruang kerja Master Kota. Jelas, setidaknya ada empat hal lagi yang perlu ditangani oleh Ki Tian Long. Sampai tengah malam, Ki Tian Long untuk sementara menghentikan urusan resminya dan datang ke kediaman Ji Tian Xing. Mereka duduk di ruang tamu dan Ki Tian Long tidak menunda. Dia mengeluarkan kertas giok dan berkata langsung pada intinya, Tuan Tian Xing, Nona Ning mengirimkan kembali pesan slip giok. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa itu sudah jelas. Tetapi saya tidak menjelaskannya dalam pesan tersebut. Saya harap pergilah ke rumah Ning dan dia akan berbicara langsung denganmu lagi. Ji Tian Xing menganggu, terima kasih. Ki Tian Long bangkit untuk memberi hormat dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda dan pergi. Tunggu sebentar, Ji Tian Xing mengangkat tangannya untuk memanggilnya dan bertanya dengan nada rendah, Tuan, Anda terlihat terburu-buru. Wajah Anda mengandung kecemasan, Anda pasti mendapat masalah. Ki Tian Long tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum pahit, Putra Tian Xing memiliki mata yang cemerlang seperti obor. Tampaknya beberapa orang sangat tidak puas dengan saya mengambil alih penguasa kota. Saya baru menjabat selama dua hari, dan mereka tidak sabar untuk menunjukkannya kepadaku. 2.898 Tanpa penjelasan Ki Tian Long, Ji Tian Xing sudah punya jawaban di benaknya. Saat ini, hanya ada dua atau tiga kekuatan yang berani menciptakan tragedi di kota Kingshan dan memberikan pengaruh yang kuat pada Ki Tian Long. Ceritakan padaku detailnya. Ji Tian Xing bersandar di kursi dengan suara tenang. Ki Tian Long meluruskan pikirannya dan berkata, semuanya terjadi tadi malam. Ada empat kota di mana terjadi tragedi. Kota Sufeng di selatan, kota Dianfeng di timur, kota Linhai di utara, dan kota Sanxian di barat. Di empat kota kecil ini, lebih dari seratus orang hilang tanpa alasan apapun, dan lebih dari tiga ratus burung dan hewan diam-diam berubah menjadi darah dan air. Pada saat tragedi itu terjadi, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan seluruh kota. Setelah itu, saya mengirim penjaga kota untuk menyelidiki dan menemukan tulang-belulang orang hilang di lembah dekat kota. Ada lebih dari seratus kerangka lengkap berbentuk pedang tajam di tanah. Setelah jeda, Ki Tian Long menambahkan kalimat lain. Ujung dari empat pedang tajam mengarah ke kota Castle Peak. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mungkin menebak alasannya. Dia memandang Ki Tian Long dengan tenang dan bertanya, empat kota kecil mengalami kecelakaan pada saat yang bersamaan, dan terletak di empat arah kota Castle Peak. Bahkan jumlah korban jiwa dan hewan pun sama. Pedang tajam dari tulang menunjuk ke kota puncak kastil. Ini bukan lagi konspirasi, tetapi ancaman telanjang. Ki Tian Long mengangguk setuju dan berkata dengan marah, maksud pihak lain sudah jelas, yaitu menghancurkan stabilitas kota Castle Peak dengan cara yang tidak bermoral dan dengan sengaja menciptakan kekacauan dan kepanikan. Sebelumnya, saya berjanji kepada utusan kekaisaran bahwa mereka akan menjaga stabilitas kota Castle Peak dan tidak membuat kesalahan. Hanya dua hari setelah saya mengambil alih Castle Peak, pihak lain membuat empat bencana. Jika berita itu menyebar, semua orang akan berpikir begitu Ki Tian Long tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat untuk mengelola kota puncak kastil. Tidak hanya utusan kekaisaran yang dipermalukan, tetapi juga pangeran ketiga. Ji Tian Sing menambahkan, ini hanyalah langkah pertama dari tindakan pihak lain, yang pertama mengganggu empat kota kecil. Kota-kota di luar kota. Pedang tajam dari empat tulang menunjuk ke kota puncak kastil. Artinya, jika kita tidak menerima kebijakan lunak tersebut, target mereka berikutnya adalah kota puncak kastil. Ki Tian Long juga memikirkan hal ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang hanya empat kota kecil yang mengalami kecelakaan. Saya telah mengirim sejumlah besar penjaga kota untuk memblokir berita tersebut. Tetapi jika pihak lain menyelinap ke kota puncak kastil dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di kota tersebut, menyebabkan pembantaian berdarah. Beritanya tidak bisa dikunci, kota ini akan berada dalam kekacauan. Saat itu, saya, penguasa kota yang baru, hanya bisa disalahkan dan turun tahta, agar dapat memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Wajah utusan kekaisaran dan pangeran ketiga juga akan hilang. Bahkan jika raja marah, dia akan menghukum saya. Ji Tian Xing tampak tenang dan berkata, ya, konsekuensinya seperti yang Anda harapkan. Meskipun Anda dianiaya, tragedi ini sengaja dibuat. Tetapi orang biasa tidak mengerti dan tidak mengerti. Peduli. Raja tidak ingin mengetahui alasannya, dia hanya melihat hasilnya. Dia hanya tahu bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengatur kota puncak kastil dengan baik. Ki. Tianlong berpikir sejenak dan kemudian berkata, pihak lain melakukan ini untuk memberi saya peringatan. Mereka tidak akan membunuh di puncak kastil sampai diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membuat keributan besar, sehingga ketiga pangeran dan raja mengejar pelakunya. Mereka hanya memberi tekanan pada saya, berharap saya bisa menyingkir. Ji. Tianxing menganggup dan bertanya, menurutmu siapa pelakunya? Ki Tianlong terdiam beberapa saat dan berkata, klan pedang darah. Ji Tianxing setuju dengan jawaban ini. Tapi dia tetap bertanya, kenapa tidak Anda meragukan putri Tianfeng? Ki Tianlong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, dia memiliki keberanian, tetapi dia mungkin tidak memenuhi syarat. Itu terlalu beresiko baginya. Begitu dia melakukannya, dia akan benar-benar menyinggung perasaan pangeran ketiga, dan karir resminya akan sulit dijamin. Tapi klan pedang darah berbeda, mereka awalnya beralih ke pangeran lain, dan bertarung memperebutkan tahta bersama ketiga pangeran. Mereka terbiasa menyinggung pangeran ketiga. Ji. Tianxing menunjukkan sedikit apresiasi dan berkata dengan nada senang, saya sangat senang Anda bisa tetap tenang, tetap tenang saat menghadapi bahaya, dan menganalisis kepentingan. Jadi, setelah saya meninggalkan Castle Peak, Anda dapat mengendalikan kota. Selain itu, Anda harus ingat bahwa meskipun kami mengetahui bahwa ini dilakukan oleh klan pedang darah, kami hanya dapat diam-diam. Tanpa bukti, kita tidak bisa menyerang sekte pedang darah. Klan pedang darah bisa melempar periuk hitam ke klan hiu hitam. Pokoknya orang tenggiri hitam sudah membawa periuk hitam besar di punggungnya. Tidak ada gunanya memiliki pot lain. Ki. Tianlong menganggup dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Segera, dia mengerutkan kening dan bertanya, Putra Tianxing, apakah kamu sudah memutuskan untuk pergi? Nada suara Jitianxing tenang, berangkatlah besok pagi. Anda harus bekerja sama dengan saya untuk bermain, momentumnya pasti sangat besar. Ki Tianlong tidak berdamai dan bertanya, mungkin target pihak lain adalah saya, bukan Anda. Apakah Anda benar-benar harus pergi? Jitianxing berkata sambil tersenyum, jangan beruntung, sayalah targetnya. Klan pedang darah dan Putri Tianfeng tidak bodoh. Mereka juga tahu bahwa aku membunuh ayah dan anak Yuen Chengkong, Tetua Yanzong, Sigong, dan Sue Jianzong. Yang ingin mereka singkirkan adalah aku. Hanya ketika aku meninggalkan puncak kastil dan membiarkan mereka mengepung dan membunuh mereka, akankah mereka melepaskan keluarga Ki? Ki Tianlong terdiam untuk waktu yang lama. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan, dan tinjunya berderit. Putri Tianfeng terkutuk, klan pedang darah terkutuk. Saya hanya benci bahwa saya lemah dan lemah. Jika suatu hari nanti, saya bisa menguasai kekuatan dan memiliki kekuatan setinggi langit, saya pasti akan menghancurkan Putri Tianfeng dan Sue Jianzong. Ji. Tianxing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya senang Anda memiliki hati ini. Namun Anda tidak perlu melakukannya. Anda dapat mengelola Castle Peak dan menunggu pertunjukan yang bagus. Paling lama dalam waktu setengah tahun, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ah, Ki Tianlong sangat terkejut dan menatap Ji Tianxing. Dia tidak percaya bahwa Ji Tianxing begitu percaya diri sehingga dia mengeluarkan kata-kata heroik seperti itu. Dalam waktu singkat setengah tahun, Anda dapat membunuh Putri Tianfeng dan membasmi klan pedang darah. Apakah itu terlalu dilebih-lebihkan? Dia hanyalah seorang dewa, bukan raja dewa yang unggul, belum lagi pejabat feodal yang kuat. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Karena naluri, Ki Tianlong tidak dapat mempercayainya. Tapi sejak dia mengenal Ji Tianxing, dia menyaksikan Ji Tianxing menciptakan keajaiban demi keajaiban. Masih ada harapan dan harapan di hatinya. Karena Tuan Tianxing sangat percaya diri, saya akan menunggu kabar baik dan menunggu dan melihat. Ki Tianlong berkata dengan penuh emosi dan membungkuk dalam-dalam kepada Ji Tianxing. Ji Tianxing menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, keluarga Ning dan pangeran ketiga adalah dua AIDS yang langka. Jika Anda bisa memahaminya dengan baik, Anda mungkin tidak bisa menjadi Putri di masa depan. Singkatnya, berhati-hatilah dan carilah stabilitas terlebih dahulu baru kemudian maju. 2899 Ini adalah instruksi terakhir Ji Tianxing sebelum dia pergi. Ki Tianlong mendapat banyak manfaat dan mengingatnya. Setelah berbicara tentang bisnis, Ki Tianlong pergi dan terus menangani urusan pemerintahan. Tentu saja, dia tidak lupa mempersiapkan pengawal kehormatan yang perkasa sesuai dengan instruksi Ji Tianxing. Sekarang tengah malam, Ki juga mendapat kabar bahwa Ji Tianxing akan berangkat besok pagi. Dia bergegas ke kediaman Ji Tianxing dan mengeluarkan kotak diok ungu. Saudara Tianxing, mengapa kamu begitu ingin pergi? Kalau saja saya punya waktu dua hari lagi, saya sudah menyiapkan semua hadiahnya. Jelas, hadiah Ki belum siap, baru 80% selesai. Namun, Ji Tianxing akan berangkat besok pagi, yang sangat disayangkan. Ji Tianxing meraih kotak harta karun itu dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu memiliki hati ini, saya sangat bahagia. Tidak peduli berapa banyak harta dan sumber daya, itu juga merupakan hal eksternal, lebih berharga daripada tidak populer. Mendengar ini, Ki Huanzi berkata dengan emosi, ya, saudaraku, kamu benar. Sama seperti kebaikan Anda kepada keluarga Ki, meskipun puluhan miliar batu dewa tidak dapat ditukar. Dengan kebijaksanaan dan bakat Anda, jika ada yang bisa mendapatkan bantuan Anda, apalagi menjadi penguasa kota dan putri, bahkan markis dan pemujaannya akan mudah. Ji Tianxing hanya tertawa dan menolak berkomentar. Faktanya, Ki Huanzi sama sekali tidak mengetahui kemampuannya. Di kerajaan kecil para dewa. Haha itu menghina. Tentu saja, ini bukan salahnya Ki kembali, dia tidak bermaksud meremehkan Ji Tianxing. Hanya saja dia lahir di keluarga sederhana dan memiliki sedikit pengetahuan. Mungkin saya akan menjadi katak dalam hidup saya. Saudara Tianxing, saya tahu Anda akan bepergian keliling dunia dan terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Jadi, dari hadiah yang telah kusiapkan untukmu, hanya ada tiga harta langka. Hal lainnya adalah Shenxing, semua jenis pil, jimat, dan pelat susunan yang diperlukan untuk budidaya. Sayangnya, sumber daya budidaya tersebut hanya berjumlah sekitar lima miliar. Terlebih lagi, tingkat Shenxing sedikit lebih rendah, dan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya tidak cukup. Ki juga memperkenalkan barang-barang di kotak harta karun. Dia tampak sedikit gugup dan malu, dan merasa sangat kasihan pada Ji. Tianxing. Ji Tianxing tentu saja tahu mengapa nilai Shenxing itu sedikit lebih rendah. Dia melakukannya. Dia tidak mudah mengatakannya, hanya bisa menghibur Ki kembali, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, hadiah ini sangat berharga, saya sangat puas. Dia sangat senang melihatnya, dan dia merasa lega. Keesokan paginya, matahari pagi terbit. Saat fajar, ada 200 orang penjaga kehormatan yang mengantri di alun-alun. Rumah Tuan. Setelah suara gong dan genderang terdengar, Tuan Kota, Sao Chengzu dan Ji Tianxing muncul. Di depan penjaga kehormatan dan banyak penjaga serta pelayan, Ki Tianlong mengumumkan pesan dengan suara keras. Dari hari ini, Putra Tianxing mengundurkan diri dari posisinya mempersembahkan korban kepada keluarga Ki dan meninggalkan kota puncak kastil. Keluarga Ki sangat berterima kasih atas bantuan Putra Tianxing, dan dia sangat enggan untuk pergi, dan berulang kali memintanya untuk tinggal. Namun, Tuan Muda Tianxing adalah naga umat manusia dan memiliki masa depan cerah. Tentu saja, dia tidak bisa terjebak di kota kecil di puncak kastil. Keluarga Ki tidak mau menunda masa depan Tuan Tianxing, jadi dia ada di sini untuk mengirimnya keluar kota. Saya doakan semoga sukses dan semoga sukses. Saya harap Anda akan segera menjadi terkenal. Tentu saja, keluarga Ki juga menyiapkan hadiah yang sangat berharga sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas dedikasi dan bantuannya. Soal apa saja hadiahnya dan berapa nilainya, sulit untuk diungkapkan ke publik. Tiba-tiba mendengar kabar tersebut, seluruh penonton pun gempar dan kaget. Tidak ada yang berpikir bahwa, pada saat paling cemerlang dalam keluarga Ki, pejabat paling berjasa, Tuan Tianxing, harus pergi. Apa yang sedang terjadi? Benarkah pangeran Tianxing ingin belajar dari pertapa legendaris dan pensiun setelah kesuksesannya? Atau apakah Tianxing berselisih dengan keluarga Ki dan berselisih mengenai pembagian kepentingan? Terlebih lagi, jika keluarga Ki memiliki ketenaran dan kekayaan, mereka ingin mengusir pejabat yang paling berjasa. Secara keseluruhan, ribuan orang memiliki tebakan berbeda. Tapi tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Kityanlong. Kedengarannya terlalu berlebihan untuk menipu anak berusia tiga tahun. Untungnya, ini adalah orang-orang di rumah Tuan Kota, dan mereka juga adalah pelayan dan pelayan Kityanlong. Kalaupun ada dugaan dan kritik, mereka hanya akan berdiskusi secara privat dan tidak berani menyebarkannya sesuka hati. Tetapi, Kityanlong melakukan pertempuran besar sehingga seluruh penduduk kota Kingshan akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menahan diskusi di antara dua atau tiga juta orang tersebut. Pasti ada ribuan kecurigaan, bahkan akan banyak gosip keji, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat diramalkan bahkan oleh para hamba dan pelayan rumah Tuhan. Bagaimana mungkin Kityanlong, penguasa kota, tidak meramalkannya. Tapi dia hanya bisa melakukannya. Karena, ini adalah permintaan Jitian Singh, biarkan dia bekerja sama dalam drama tersebut. Adalah membuat semua orang merasa bahwa keluarga Jitian Singh dan kibukanlah perpisahan yang damai. Pasti karena suatu alasan tersembunyi kedua belah pihak berpisah dan berbalik. Dengan cara ini keinginan sebagian orang akan terpenuhi dan keluarga akan lebih aman. Ketika Kityanlong mengetahui permintaan Jitian Singh, dia keberatan dan menolak untuk pertama kalinya. Dia sangat jelas bahwa hal ini pasti akan merusak reputasi Jitian Singh dan mempengaruhi prestisnya. Namun dia tidak bisa menolak bujukan dan desakan Jitian Singh, jadi dia hanya bisa berjanji untuk turun dan mematuhi perintahnya. Dengan cara ini, rasa bersalah dan terima kasihnya kepada Jitian Singh menjadi semakin tak terlupakan. Segera, matahari terbit. Kityanlong dan putranya, dengan pengawal kehormatan, mengantar Jitian Singh meninggalkan rumah Tuan Kota dan menuju Gerbang Selatan. Sepanjang jalan, banyak orang li yang datang untuk mendengar berita tersebut berkumpul dan membicarakannya satu demi satu. Berita itu menyebar dengan cepat. Satu jam kemudian, ketika penjaga kehormatan keluar dari gerbang untuk mengusir Jitian Singh, orang-orang di separuh kota mengetahuinya. Kota Puncak Kastil jatuh ke dalam hirup pikuk dan kebisingan. Jutaan orang membicarakannya, dan banyak kekuatan besar dan kecil serta keluarga juga diam-diam menganalisis dan berspekulasi. Tentu saja, banyak Ailinting yang bersembunyi di kota Puncak Kastil juga melaporkan berita tersebut kepada pasukannya. Singkatnya, mulai sekarang, keluarga Jitian Singh dan Ki Bubar dan tidak lagi terlibat. Setidaknya di mata semua orang. Kityanlong dan putranya berdiri di luar gerbang kota, menyaksikan Jitian Singh terbang ke langit. Sosoknya menghilang di langit, dan matanya dipenuhi rasa bersalah dan kengganan. Itu bukan akting, itu emosi yang nyata. Namun sayang di mata orang lain, mereka semakin merasa bahwa ayah dan anak tersebut bertindak terampil. Berdiri di luar gerbang kota untuk waktu yang lama, Kityanlong memerintahkan untuk kembali ke mansion. Penjaga kehormatan yang perkasa berhenti menabuh gong dan genderang dan kembali ke rumah Tuan Kota dalam diam. Ratusan ribu penonton pun bertebaran. Ini adalah akhir dari masalah ini. Seperti yang diketahui semua orang, Kastilpik akan sepi untuk waktu yang lama. Tanpa pengorbanan roh jahat, Puncak Kastil akan menjadi jernih seperti air, tidak lagi indah. 2.900 Tiga jam kemudian, Jitiansing meninggalkan Kastilpik dan telah terbang setengah juta mil. Dia telah menghapus penyamarannya dan kembali ke warna aslinya. Mengenakan jubah putih, dengan rambut hitam dan pupil hitam, dia adalah manusia dewa yang tampan. Terlebih lagi, dia sedang menunggangi seekor naga hitam, berlari kencang di langit yang tinggi. Sekarang, dia telah terpisah dari Kijia dan kota Puncak Kastil, tidak perlu lagi menyamar. Dia percaya bahwa Sekte Pedang Darah dan mata putri Tian Feng akan mengikutinya meninggalkan kota Puncak Kastil. Bahkan jika dia tidak menggunakan akal ilahi untuk menjelajah, dia bisa menebaknya. Gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit tinggi di dekatnya, banyak barisan dan pengintai yang menatapnya. Bahkan, orang-orang itu telah mendengar berita tersebut dan mengetahui bahwa dia akan melewati kota kabupaten Tian Feng dan kemudian pergi ke kota kabupaten Tian Sui. Tapi itulah yang dia inginkan. Naga hitam terbang jauh ke selatan. Dia duduk bersilah di punggung naga naga putih dengan rambut perak sedang menunggu di sampingnya. Melihat penampilan tuannya yang penuh percaya diri dan riang, Bai Long tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, kami pergi begitu besar sehingga orang-orang salah mengira kami putus dengan seluruh keluarga. Jangan khawatir, putri Tian Feng dan orang. Orang klan pedang darah tidak sabar untuk membunuh kami. Meskipun Anda kuat, Anda tidak takut dengan intrik mereka. Tapi bagaimanapun juga, kami lemah dan lemah. Ada banyak kekuatan kuat di kedua kekuatan itu, dan mereka juga lokal. Penjahat, kita pasti sangat menderita. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan tenang, Meskipun, saya belum pernah menghubungi putri Tian Feng dan Sui Jianzong, saya tidak tahu pengaruhnya. Tapi ini hanyalah kerajaan kecil para dewa. Di seluruh kekaisaran Dayan, yang teratas hanyalah dewa tertinggi. Bahkan raja dewa puncak mungkin tidak ada, raja dewa belum pernah terdengar. Apa yang Anda takuti sebagai seorang guru? R. Bai Long tertegun sejenak-sejenak dan berkata dengan terkejut, Tuan, sepertinya Anda tidak akan berkembang secara low profile. Jika Anda pergi ke selatan secara besar-besaran, Anda pasti akan menyebabkan pembunuhan tanpa akhir. Apakah Anda ingin membunuh sampai ke kota di kabupaten Tian Sui dan bahkan seluruh kerajaan api darah? Ji. Tian Xing tidak setuju, tetapi berkata, di alam Tuhan dan Tuhan yang sejati, kita masih membutuhkan pembangunan yang sederhana. Sekarang saya telah dipulihkan ke alam Tuhan dan raja, mengapa saya harus terlalu khawatir? Jika dewa asing ini bersikeras untuk mati, saya tidak keberatan membunuhnya dengan kepala berguling, gunung dan sungai berlumuran darah. Bagaimanapun, semakin kuat protos dibunuh, semakin cepat kekuatan guru akan ditingkatkan. Mata naga putih berbinar, penuh harapan, jika demikian, maka selanjutnya akan menjadi luar biasa. Melihat seluruh kerajaan api darah, diperkirakan Sang Master akan terus berusaha. Tapi ini sangat berbeda dengan gayaan dari buan tahun lalu. Pada saat itu, Dewa Pedang juga sangat tegas dalam membunuh dan memotong, dengan jutaan mayat tergeletak di bawah pedang. Kita tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka membunuh. Pada prinsipnya, mereka akan menahan diri. Tapi sekarang Jitian Singh, naga putih selalu merasa sedikit bebas, cenderung merasa seperti iblis, dan berpikir dalam hati, Tuhan, apakah karena dia dipengaruhi oleh kekuatan menelan, apakah pikirannya dirasuki setan? Seharusnya tidak demikian. Guru adalah jantung dari Raja Dewa, bagaimana dia bisa dengan mudah tersihir. Pada saat ini, cahaya dan bayangan Jitian Singh bersinar. Sosok merah anggun muncul. Itu adalah Kike. Mengenakan gaun merah, penuh rambut merah, pinggang vertikal, bermandikan cahaya suci. Siaobai, berhentilah berpikir. Saudara Tian Singh tidak akan pernah dirasuki iblis, dia juga tidak akan menjadi iblis besar. Dia tidak sabar. Dia ingin keluar dari tanah Hautian sesegera mungkin, mencari departemen lama tahun itu, dan membalaskan dendam lima dewa. Selain itu, meskipun dia tidak pernah menyebutkan kebencian, itu adalah kekhawatiran terbesarnya. Dia mengkhawatirkan keselamatan Wu Heng dan hanya ingin kembali ke kerajaan dewa secepatnya agar dia bisa pergi ke kerajaan naga untuk mencari Wu Heng. Ji, keberdiri di samping Jitian Singh dan mengatakan alasannya dengan tenang. Inilah yang terjadi pada Bai Tu Long. Istri guru tahu lebih banyak tentang pikiran guru. Dan saya memahami pikiran Saudara Tian Singh. Kami berbagi kecemasan dan kekhawatirannya. Sayangnya, kami masih terlalu lambat untuk meningkatkan kekuatan kami. Sulit untuk membantunya saat ini. Mendengar ini, Bai Long juga menunjukkan ekspresi malu. Suasananya sedikit membosankan. Jitian Singh tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dibandingkan dengan semua dewa, kecepatan pertumbuhan Anda sudah cukup cepat. Dalam waktu singkat, kami tidak dapat menetap. Anda hanya perlu berlatih keras. Merampas sumber daya dan harta budidaya. Saya bisa melakukannya. Singkatnya, dia keluar berjalan. Jike, Yu Nyao dan yang lainnya hanya perlu menutup pintu pagoda untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di masa depan, jika Jitian Singh dapat menemukan departemen lama atau membentuk kekuatan yang kuat, orang-orang akan datang membantu. Itu pilihan terbaik. Saat itu, di depan lautan awan yang luas, tiba-tiba langit bersinar dengan cahaya darah. Suwa. Cahaya darah ribuan mil, menyebar ke seluruh langit dan menghalangi di depan naga hitam. Dalam cahaya merah darah yang menyilaukan, ratusan sosok bisa dilihat. Yang pertama adalah dua dewa kuat dengan nafas yang kuat. Yang di sebelah kiri tingginya seratus sang, bersinar dengan emas, seperti kera raksasa di langit. Raja Dewa di sebelah kanan, tingginya lebih dari 30 kaki, mengenakan juba ungu dan topeng perunggu. Tubuhnya lurus seperti pedang, dan dia memegang pedang merah di tangannya. Napasnya sangat tajam. Selain itu, ratusan di antaranya merupakan ahli alam surga dengan mengenakan pakaian ketat berwarna hitam dan topeng tengkorak. Di bawah naungan cahaya darah, orang-orang ini memblokir langit ribuan mil dan menghalangi jalan naga hitam. Naga hitam terpaksa berhenti dan menjaga jarak seratus mil dari geng. Jitian Sing, Jike, dan Bailong semuanya mengerutkan kening, melihat cahaya berdarah, dan kilatan pembunuhan di mata mereka. Sudah berapa lama mereka menyergap di luar kota? Wajah naga putih itu suram seperti es, dan nadanya rendah, itu benar-benar hewan dari klan pedang darah. Tampaknya kelompok orang ini melakukan apa yang terjadi di empat kota sebelumnya. Mata Jike menyapu banyak tuan, dan akhirnya tertuju pada kedua dewa itu. Matanya sedikit bermartabat, mengingatkan, saudara Tian Sing, itu adalah dua dewa tengah, kamu harus berhati-hati. Jitian Sing tertawa tidak setuju, dan berkata dengan ekspresi santai, keadaan raja dewa lima kali lipat, dan raja dewa enam kali lipat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, bukan hanya mereka yang menyergap kita di sini. Dan Bailong segera mengerti maksudnya dan menjadi lebih waspada. Pada saat yang sama, raja dewa juba ungu dan raksasa seratus sang juga memandangin naga hitam itu, dan memandang ketiga Jitian Sing. Dewa berjuba ungu itu cukup terkejut, dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita mencari orang yang salah? Seharusnya tidak. Sejak bocah kecil itu meninggalkan Castle Peak, garis mata kita terus terlacak, jangan pernah salah.